Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Di bulan Oktober ini, WhatsApp telah menambahkan beberapa fitur baru di dalamnya. Dan sebagian fitur tersebut sudah ada di aplikasi WhatsApp secara umum, dan sebagiannya lagi masih ada di versi beta, jadi masih testing ya. Nah, di depan saya ini ada dua buah HP menggunakan aplikasi WhatsApp. Yang pertama adalah WhatsApp yang dirilis secara umum, dan yang satu adalah WhatsApp versi beta. Keduanya sama-sama WhatsApp resmi ya. Oke, di sini ada lima fitur WhatsApp baru yang saya share kepada kalian. Yang pertama adalah mengirimkan reaksi pada status WhatsApp. Untuk fitur ini sudah ada untuk umum ya. Ketika kita melihat status punya orang lain, maka di sini kita bisa mengirimkan reaksi pesan berbentuk emoji. Jadi nggak perlu ngetik lagi, tinggal kita tekan saja untuk reaksi pesan yang kita inginkan. Oke, seperti ini langsung terkirim. Dan setelah terkirim, biasanya untuk dibilah cat ada tanda seperti lingkaran kecil berwarna hitam. Bisa kalian lihat? Oke, untuk fitur yang kedua ini adalah menambahkan teks tulisan pada dokumen yang akan kita kirim. Ketika kita akan mengirimkan file dokumen, baik itu gambar, video, ataupun audio, maka ketika kita kirimkan, di sini kita bisa menambahkan teks terlebih dahulu. Jadi kita bisa memberikan keterangan ya, dokumen apa yang akan dikirimkan. Berbeda dengan WhatsApp yang biasa kalian gunakan, mungkin untuk mengirimkan dokumen tidak ada untuk memasukkan teks ya. Langsung kirim saja, seperti ini. Nah itu perbedaannya. Lanjut ke fitur yang ketiga, yaitu perubahan tata letak dari privasi. Ketika kita buka menu pengaturan atau setelan yang ada di WhatsApp, maka untuk bilah privasi langsung akan ditampilkan di bagian depan. Nah, untuk WhatsApp yang biasa, di sini untuk privasi ada di bagian akun ya. Jadi tidak ada langsung di depan sini. Kita harus membuka akun untuk masuk ke privasi. Ini dia untuk perbedaannya. Kemudian fitur yang keempatnya adalah menyembunyikan status online. Ini masih ada di WhatsApp beta ya. Kalau di WhatsApp ori belum ada. Di sini tinggal kita pilih privasi. Kemudian terakhir dilihat dan online. Nah mungkin kalau di WhatsApp kalian, di sini hanya terdapat terakhir dilihat saja ya. Kalau di WhatsApp beta, terakhir dilihat dan online. Di sini kita bisa mengatur untuk menyembunyikan status online. Di sini, siapa yang dapat melihat terakhir dilihat saya, pilih tidak ada. Dan untuk siapa yang dapat melihat ketika saya online, pilih saja sama seperti terakhir dilihat. Nah seperti ini, jadinya kalian bisa online tanpa bisa ketahuan. Dan untuk fitur ini belum dirilis secara umum di WhatsApp yang biasa. Masih terbatas di WhatsApp beta. Kemudian fitur yang kelima, yaitu tidak bisa screenshot pada foto atau video yang dikirim untuk sekali lihat. Nah contoh di sini saya ada pesan masuk berbentuk gambar untuk sekali dilihat. Sekarang untuk gambar tersebut hanya bisa dibuka dan tidak bisa di screenshot. Begitu kita screenshot, maka ada tulisan aplikasi ini tidak diizinkan untuk melakukan screenshot. Jadi gambar hanya bisa dilihat sekali dan tidak bisa di screenshot. Beda dengan WhatsApp yang masih biasa yang kalian gunakan, untuk foto yang dikirimkan sekali lihat masih bisa di screenshot. Nah seperti ini ya, masih bisa. Jadi kalau kalian mendapatkan fitur baru lebih baik tidak usah di update ya. Oke teman-teman, itu dia 5 fitur baru di aplikasi WhatsApp pada bulan Oktober ini. Semoga bermanfaat. Dan buat kalian yang ingin menggunakan WhatsApp beta, silahkan klik saja pada link yang ada di deskripsi video saya. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.